di wabarakatuh Allah lalu apa hikmah yang bagi kita sekalian para sekalian ya jadi hijrahnya Rasulullah ke Masjidil Aqsa ini adalah isyarat kalau titik tolak kebangkitan Islam ini dari Masjidil Aqsa dan itu akan dimulai dengan sholat berjamahnya umat Islam di sini siapa mereka faifah Mansurah yang kedua al-usyam yang ketiga ashabu al-yatissud pada pembawa fadji hitam ini akan bergerak dari bumi hurosan dan dimanakah hurosan hurosan itu di Afganistan ya berfirullah Rasulullah s.a.w pernah ketika berperang setelah perang Rasulullah memberitakan pada Abdullah bin Hawa al-azdi untuk berkeliling mencari makanan karena saat itu dalam kondisi lapar tapi ternyata berjam-jam berkeliling tidak mendapatkan gunimah tidak ada hewan seekor pun baik itu ke unta kuda dan kambing ataupun sapi tidak temukan maka kembali dalam wajah menyesal dan tangan kosong maka Rasulullah mengatakan ya Ibnu Hawalah Hei Ibnu Hawalah jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi betul makdis atau di pelatarannya itu pertanda kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dan pundakmu ini penasaran sekarang di Gaza sudah berkibar panji hitam disana selat Gaza coba lihat selat Gaza panji hitam itu sudah berkibar artinya tinggal 75 km lagi ke Mesiril Aksol Panji ini akan dibawa oleh Indonesia ya makanya mereka menyambut kita Bapak Allah mereka menyambut kita mereka merayakan hut RI maka tidak diminta mereka merayakan sendiri untuk membuat mereka bersabar menanti kehadiran kita karena mereka yakin yang akan membebaskan mereka dari kezuliman Yahudi adalah bangsa kita maka Pak kita akan diam saja mendukung mereka habis yang mereka kibarkan pertama kali bendera kita itu mengisaratkan hadirnya kita dulu baru merdekalah mereka baru bendera Palestina dikebarkan kebayangkan seorang diri melihat ini Bagaimana saya tidak nangis seorang gambar sekalian ini janji dari Allah bagi kita maka kalian jangan boleh lihat pintu surga sudah dibukakan di sana dan tidak lama lagi dia terbuka di negara kita Allahu Akbar maka jangan salah sekali lagi mereka bermimpi bertemu Rasulullah ada lima orang dari Gaza mereka bertemu mimpi Rasulullah di malam yang sama mimpi bertemu Rasulullah di malam yang sama tidak saling kenal dan tidak besok pada tangan kalian adalah saudara-saudara kalian muslim Indonesia Allahuakbar ya persiapan yang terbaik saudaraku ya ini adalah momentum kebangkitan Islam misalnya Allah kita runtuhkan kapitalisme Amerika dan Indonesia meyahudi dan kita kembalikan kemuliaan itu sebagaimana yang Allah janjikan lewat riset Rasulullah tentang mimpi mereka ini mimpi memimpikan Indonesia ya ini mimpinya yang diterangkan melalui beberapa media dan beberapa utusan ya kalau tidak salah KNRP pernah mengabadikan ini ya mimpi aneh 50 muda Palestine menjadi laksa akan dibebaskan oleh Indonesia tepatnya Ramadan 1435 Hijriah menjadi duga bagi warga Palestina 2008-2009 itu kau muslimin dibantekan di Gaza tiga pekan ya di saat itu kau muslimin mengalami luka yang luar biasa yang ada di Gaza ini dan ternyata Allah memberikan wasiat apa isarat ini lewat mimpinya lima orang soleh dari penduduk Gaza pemuda Gaza Al-kisah di awal tahun ini 1435 Hijriah lima warga Palestina yang tinggal di sekitar Al-Quds bermimpi mimpi mereka mirip bahkan sama bahwa Masjid al-Aqsa Qiblat pertama umat Islam dunia dan Masjid suci ketiga akan dibebaskan oleh orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal wajah-wajah mujahidin itu agak asing bagi mereka sebab wajah-wajah itu bukanlah wajah-wajah orang Palestina bukan pula wajah orang-orang Timur Tengah tetapi ada kesamaan ada aura wudhu yang menandakan bahwa mereka adalah umat Islam bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dari mimpi itu mereka kemudian menjadi tahu bahwa para mujahidin yang ada dalam mimpi itu berasal dari Indonesia sebuah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia salah satu antara mereka merasa heran sebab ia belum pernah mendengar nama Indonesia dalam kehidupannya yang nyata padahal Indonesia adalah negeri dengan muslim terbesar di dunia dan dalam mimpi itu mereka lah yang membebaskan Masjid al-Aqsa dalam mimpi itu tampak muslim Indonesia sangat banyak mereka tiba di Palestina dan bertempur melawan Israel peperangan demi peperangan dimenangkan oleh muslim Indonesia itu mereka tidak dapat dilawan dan tidak dapat di kalahkan hingga akhirnya Israel pun takluk di tangan wajah-wajah asing itu badal Islamu goribah wasayotu goribah kama badai Islam datang asing pertama kali dan akan kembali asing kepada Allah batu balil gurubah maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang dimatikan oleh manusia sunnah untuk berjamah sholati Masjid al-Aqsa itu adalah sunnah yang saat ini ditinggalkan maka itu akan dilakukan dan itu akan menunjukkan bendera yang akan berkibat di sana merah putih betul Allahu Akbar Insyaallah diantara Allah mereka adalah kita mereka orang-orang Indonesia itu datang bagi airbah mereka memenangkan peperangan demi peperangan dan isteri pun pada akhirnya tunduk kepada mereka salah seorang menceritakan mimpinya saat bertemu secara kebetulan dengan orang yang bermimpi sama kok mimpi kita sama kita tidak salingkana dan kita tidak berjanji sebelumnya kisah mimpi ini telah dimuat di Nabawi ya salah satu media salah satu majalah ternama di sana di Gaza bersama dakwah pada pada bulan Februari lalu namun kini kembali ramai diperbincangkan dan di-share di media sosial tentang mimpi ini sebagian orang tidak percaya dengan dengan mimpi aneh tersebut dan sebagian lainnya percaya bahwa bisa jadi mimpi itu benar adanya sementara lebih banyak lagi orang-orang yang tersentuh dengan kabar mimpi tersebut dan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus mempersiapkan diri membela Palestina Palestina sekemah mimpi itu benar adanya dan tidak ada orang ketiga yang memang sengaja membuat mimpi itu ada jika pun ada ini menjadi PR bagi umat Islam Indonesia yang memiliki umat Islam terbesar dan terbanyak di dunia kata Wanlan Nasti mengomentari kabar mimpi tersebut ini bukan di sabon jempol karena lima ulama dunia mengatakan hal yang sama yang satu Syekh Ali Yaqub al-Basti ketua albita ulama palestin MU nya Palestina yang kedua wakil beliau Doktor Syekh Abu Bakar al-awawidah ketika berada di Jogo kalian mengatakan hal yang sama dari sekian banyak negara yang menerima Islam sebagai agamanya tinggal Indonesia yang belum dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam tinggal kita Mesir sudah Arab sudah Irak sudah Yaman sudah mana lagi yang sudah tinggal kita Indonesia yang belum ya kemudian siapa lagi Hekmatian ketika turun dari podium setelah kebenangannya mempermalukan Israel eh memperlukan Rusia di tanah Kurozan dia berkata ya muslim Indonesia Indonesia inlam yakum omlu dinahada mimpilah dinahada wasaikum mimpilah dikum Hei Indonesia jika Islam tidak tegak dirgaraku maka di negaramu lah Islam akan tegak kata Hikmatian yang ketiga yang keempat saya Yusuf Aswada Doktor Yusuf Aswada pakar ahli hadis Imam besar Masyidilaqsa mengatakan hal yang sama bahwa salah satu arti merah putih yang disebutkan Rasulullah adalah Indonesia dan yang kelima adalah Abu Musa Bazar Kawi sebelum syahid beliau mengatakan Wai pasukanku jika ini menjadi jihad kita yang terakhir maka yang akan melanjutkan jihad kita adalah muslim Nusantara Indonesia lima orang ini mengatakan hal yang sama ini bukan Nisa Bandung Paul saya mendengar langsung dua diantara mereka langsung saya yang bertanya dan mereka mengatakan hal ini apakah kita akan boleh lihat tidak sekarang sudah ada di pundak kita mari kita bersatu padu kita kuatkan iman Islam kita kuatkan simpel ukuah kita dari mesin-mesin ini kita galang kesatuan kita rekatkan ukuah Islamnya dan kita buktikan kekuatan kehambaan kita kepada Allah dengan kembali pada Quran dan Sunnah dan disaat itu kita melangkah maju kondisi Indonesia sekarang adalah latihan bagi kita untuk uji kelayakan fit and properties hadirnya PKI hadirnya siah di tanah ini hadirnya Cina itu latihan bagi kita untuk menghadapi sang kampion kesesatan Yahudi dan Amerika dibawah kedali pimpinan dajjah dan iblis lalatul alimat ya ginilah tidak ada jihad yang paling hebat melinkan jihad ini dan tidak ada shuhada yang terbaik kata Rasulullah melinkan shuhada disaat perjuangan itu ada dan pastikan ketika panji hitam itu hadir merah putih berkibar disana lewat tangan-tangan kita Allahu Akbar ya kita katakan pada mereka bersabarlah kalian tingkatkan kesabaran kalian tunggulah kehadiran kami untuk kita raih kemenangan itu bersama diatas ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan yang terbaik ya wafillah apapun yang kita mampu lakukan dan tidak ada sedekah yang terbaik yang digunakan untuk menolong mereka yang terzolimi melinkan sedekah yang kita keluarkan untuk bisa ibadahnya mereka di masjidil aqsa maka pahala ampunan dosa bagi mereka itu pun yang kita dapatkan ingat Rasulullah s.w.t menyatakan eh akan ada mobilisasi pasukan terbaik di muka bumi setaku nujudun fil Iraq ya setaku nujudun fil Iraq wasataku nujudun fisham Iraq Syam wasakutu musataku nujudun fi Yaman Rasulullah memilih tiga titik tadi maka para sahabat bertanya ya Rasulullah biayi jundin astami wa Rasulullah dengan pasukan mana kami harus bergabung fa'alaikum bisyam maka anda kelaku bergabung dengan Syam innali iman yawmatahdusul malhamatil kubra fi makanin yukululahu Syam ya sesungguhnya iman ketika perang akhir zaman terjadi itu akan bertahan di bumi Syam dan sesungguhnya malaikat akan menaungkan sayapnya menaungi bumi Syam kenapa untuk menyambut pasukan-pasukan yang terbaik Rasulullah s.s. menyebutkan kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk penduduk Syam nanti akan terusir ke Iraq dan sebaik-baik penduduk Iraq akan hijrah ke Syam artinya si'ah rafidoh, si'ah nusairiyah dan si'ah si'ah yang lain serta kekafir dan kemusikan akan hilang dari Syam dengan masuknya hamba-hamba Allah yang terbaik salah satunya adalah kita Indonesia amin Insyaallah Allahu Akbar Allahu Akbar